Komisi Yudisial memastikan akan memeriksa tiga hakim pengadilan negeri Surabaya yang menjatuhkan fonis bebas terdakwa kasus pembunuhan Ronald Tanur pada Rabu kemarin. Ya, menurut Komisi Yudisial, keputusan tersebut telah menimbulkan keresahan, tanda tanya, dan kontroversi. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa kasus pembunuhan Ronald Tanur membuat Komisi Yudisial langsung bertindak cepat dengan melakukan pemeriksaan kepada tiga hakim meski belum ada laporan terkait hal ini. Menurut jurubicara Kaye, Mukti Fajar Nur Dewata, keputusan ini menimbulkan kontroversi, keresahan, tanda tanya, dan mencederai rasa keadilan sebab sebelumnya jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 12 tahun. Melalui pemeriksaan ini, Komisi Yudisial berharap dapat melihat apakah ada pelanggaran kode etik dan pendoman perilaku hakim meski Kaye tidak bisa menilai hasil keputusan hakim yang membebaskan terdakwa. Komisi Yudisial juga berharap masyarakat yang memiliki informasi atau bukti pendukung segera melaporkan kepada pihak Komisi Yudisial agar dapat ditindak lanjuti. Namun karena belum ada laporan ke Komisi Yudisial sedangkan putusan ini menimbulkan perhatian publik, maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun Kaye tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi, serta mendalami putusan tersebut, guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pendoman perilaku hakim.